yo sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya sikap berdoa tangannya diangkat kepala ditundukkan tangannya dikejamkan belajar belajar a'udhu billahi minashaytani milahi rohmanirrohim rabbi sidni ilma wa rezaqani fahma ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman ikan baik rabbi shahri shahri wa yasiri wabunul upadatami sadiakku ya Allah lepaskanlah dadaku mudahkanlah urusanku lepaskanlah kekakuanku dan hidupku supaya perkataanku lebih mudah dimengerti ya Allah amin amin ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman Arafah satu dan Arafah dua bagaimana kabarnya baik Alhamdulillah baik Bu Alhamdulillah ya semoga selalu diberikan kesehatan ya masih semangat buat belajar oke hari ini kita belajar bab delapan ya dibuka buku paketnya halaman 101 ya belajar tentang akhlak terpuji ya oke sebentar buah saya share dulu materinya halaman 100 berapa bu halaman 101 sebentar bu sebentar bu sebentar bu oke� ya baru makan disini oke sebentar ya Materinya lagi. Sebentar, PowerPoint-nya lagi loading. Ya, sudah kelihatan belum PowerPoint-nya? Belum. Sudah, sudah, sudah. Ya, sebentar. Belum. Sudah, Bu. Ya, hari ini kita belajar bab delapan tentang perilaku terpuji, ya, atau ahlak terpuji. Nah, ada tiga yang akan kita pelajari. Yang pertama itu tentang sikap tawaduk, yang kedua sikap ikhlas, yang ketiga mohon pertolongan. Oke, kita langsung masuk ke sikap yang pertama, tawaduk atau rendah hati. Ya, tawaduk artinya rendah hati. Nah, rendah hati berarti merendahkan hati di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Contoh rendah hati di hadapan Allah, kita itu mengakui bahwa manusia itu lemah, ya, dibandingkan dengan kekuatan Allah. Soal manusia mempunyai keterbatasan. Nah, kalau kita mengakui diri kita mempunyai keterbatasan, berarti kita mempunyai sikap rendah hati. Nah, tawaduk atau rendah hati merupakan salah satu ciri hamba Allah yang maha pengasih. Atau disebut ibadur rohman. Nah, ibadur rohman artinya hamba Allah yang maha pengasih. Ya, ada di Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63, ya. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada pun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih adalah orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, kata menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, di Al-Quran surat Al-Furqan ini menjelaskan ciri-ciri ibadur rohman, ciri-ciri hamba Allah yang maha pengasih. Yaitu ciri-cirinya mempunyai sikap rendah hati dan bijaksana. Nah, kalau kita bersikap rendah hati atau bijaksana, baik di hadapan Allah ataupun di hadapan sesama manusia. Berarti kita termasuk ciri-ciri hamba Allah yang maha pengasih. Nah, hamba Allah yang maha pengasih disebut ibadur rohman. Nah, sekarang teman-teman lihat nih, di sini ada contoh sikap rendah hati atau sikap tawaduk. Kita lihat dari gambar yang pertama. Nah, gambar pertama itu contoh sikapnya berbicara dengan bahasa yang sopan. Berbicara dengan bahasa yang sopan, baik terhadap orang tua, guru, dan teman, kakak atau adik, kita harus berbicara menggunakan bahasa yang sopan. Tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar, karena itu akan melukai hati seseorang. Nah, kalau kita bicaranya bahasanya kasar, orang tersebut akan tersinggung dengan ucapan kita. Nah, sekarang lihat gambar yang kedua. Ini gambar yang kedua, yaitu sederhana dalam berpahkayan. Contoh yang kedua dari sikap rendah hati, yaitu sederhana dalam berpahkayan. Kita menggunakan pakaian yang sederhana, yang tidak mewah. Nah, itu salah satu contoh sikap rendah hati yang bisa teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang ketiga, lihat gambar yang ketiga nih. Selalu mengantri. Nah, orang yang mempunyai sifat rendah hati, dia selalu bersabar. Tidak terburu-buru, tidak mendahului orang lain. Nah, ayo Emir, jangan coret-coret ya. Orang yang ciri-ciri atau contoh sikap rendah hati yang ketiga, yaitu selalu mengantri. Contohnya, ketika teman-teman sedang berada di tempat umum, ya, ingin membeli sesuatu, maka harus mengantri. Atau ketika ingin berwudu, nah, seperti contoh di sekolah, maka harus mengantri. Nah, itu salah satu contoh sikap rendah hati, tidak sombong. Contoh yang keempat, nah, lihat. Menghormati orang tua. Orang yang mempunyai sikap rendah hati, dia selalu menghormati orang tua. Baik guru ataupun orang tua di rumah, selalu menghormati. Contoh yang kelima. Nah, tidak memilih-milih teman. Ya, orang yang rendah hati itu tidak memilih-milih teman, tidak membeda-bedakan teman. Contohnya, berteman dengan siapa saja, ya. Tidak membedakan yang kaya ataupun yang miskin. Dia selalu berteman dengan siapapun, ya. Hidup dengan kerukunan. Contoh yang terakhir dari sifat rendah hati, yaitu selalu tersenyum dan mengucapkan salam. Nah, orang yang rendah hati selalu tersenyum dimanapun dan kapanpun. Dan mengucapkan salam ketika bertemu siapapun. Contohnya, ketika teman-teman bertemu ibu atau bapak guru di sekolah. Ketika bertemu ibu atau bapak guru di rumah. Selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lanjut, kita ke contoh ahlak terpuji yang kedua, ya. Ya, yaitu sifat ikhlas. Ya, dilihat halaman 103, sifat ikhlas. Apa sih artinya ikhlas? Nah, ikhlas itu artinya bersih hati atau tulus hati, ya. Orang yang ikhlas adalah orang yang selalu beribadah atau beramal hanya mengharapkan ridho Allah. Tidak mengharapkan pujian dari siapapun, dari manusia. Nah, itu salah satu ciri orang yang ikhlas. Selalu beribadah ataupun beramal hanya mengharapkan ridho Allah. Nah, orang yang ikhlas itu menjadikan agamanya itu hanya untuk Allah. Menyembahnya hanya menyembah kepada Allah. Tidak menyekutukan Allah. Tidak berbuat ria. Ya, lawannya sifat ikhlas itu apa? Sifat ri, ya. Ingin selalu dipuji. Nah, sifat ikhlas ini juga merupakan salah satu sifat yang sangat baik, ya. Perbuatan mulia yang dicintai oleh Allah. Ikhlas itu bisa membersihkan semua amal manusia. Seperti yang dijelaskan di Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 11, ya. Ya, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan. Orang yang ikhlas itu beribadahnya penuh dengan ketaatan kepada Allah. Hanya mengharapkan ridho Allah. Tidak mengharapkan pujian dari manusia. Nah, ini adalah contoh dari perbuatan ikhlas, ya. Sikap ikhlas yang bisa teman-teman lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Kita lihat gambar pertama. Ya, di gambar pertama itu adanya contoh ikhlas dalam beribadah. Ibadah, melaksanakan sholat, puasa, zakat. Ya, ikhlasnya hanya beribadah kepada Allah. Mengharapkan ridho Allah. Tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Contoh sikap ikhlas yang kedua. Nah, ini bisa teman-teman lakukan. Ikhlas dalam mengerjakan tugas. Ya, baik tugas di sekolah ataupun di rumah. Contoh tugas di sekolah ketika diberikan tugas oleh guru. Nah, teman-teman mengerjakannya dengan ikhlas. Hati yang ikhlas. Tidak mengerjakan dengan terpaksa. Contoh tugas di rumah ketika membantu ibu. Ya, mengerjakannya dengan ikhlas. Dengan hati yang senang. Tidak terpaksa. Contoh yang ketiga. Ikhlas dalam memberikan pertolongan. Ya, contohnya menyantuni anak yatim. Ketika memberikan infak atau sodakoh. Ya, teman-teman memberikannya dengan ikhlas. Tidak mengharapkan imbalan. Atau pujian dari orang lain. Nah, sifat yang terakhir. Yang ketiga, yaitu memohon pertolongan. Ya, dibuka halaman berikutnya. Halaman 105. Sifat yang ketiga, yaitu memohon pertolongan. Nah, memohon pertolongan artinya meminta bantuan atau perlindungan kepada orang lain. Ya, kita sebagai umat muslim hanya boleh memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan cara apa? Dengan cara berdoa, memohon pertolongannya. Nah, Allah maha mengabulkan doa hambahnya. Ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Ya, disitu disebutkan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nah, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar memperoleh kebenaran. Nah, salah satu cara kita memohon pertolongan kepada Allah dengan berdoa. Berdoanya bisa dilakukan setiap hari dan setiap waktu. Ya, contohnya sehabis sholat, sebelum belajar, sebelum tidur. Nah, kita boleh berdoa. Dan kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa hambahnya. Kenapa kita harus memohon pertolongan kepada Allah? Nah, karena Allah itu menciptakan kita manusia dengan segala keterbatasan atau kelemahan. Yang hanya memiliki kekuatan, hanya Allah SWT. Nah, berikut merupakan contoh dari kegiatan memohon pertolongan. Ya, teman-teman lihat dari gambar yang pertama. Nah, contoh gambar yang pertama yaitu berdoa setelah sholat. Memohon pertolongannya dengan cara berdoa. Ya, dilakukan setelah sholat. Gambar kedua, berdoa sebelum dan sesudah tidur. Ya, kenapa kita harus berdoa sebelum dan sesudah tidur? Agar diberikan perindungan selama kita tidur. Ya, supaya tidak mengalami mimpi buruk atau diganggu oleh setan. Jadi, kita harus berdoa sebelum dan sesudah tidur. Gambar yang ketiga, ya, contoh memohon pertolongan yaitu berdoa sebelum dan sesudah makan. Kenapa kita harus berdoa sebelum dan sesudah makan? Agar makanan yang kita makan itu menjadi bermanfaat untuk tubuh kita. Menyehatkan tubuh kita. Ya, supaya makanannya itu menjadi berkah. Jadi, harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang terakhir, contohnya yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Seperti yang teman-teman lakukan tadi. Kita sebelum belajar memulai dengan berdoa. Agar semua ilmu yang kita pelajari, ya, bisa diterima dengan mudah. Ya, diberikan kemudahan untuk memahami ilmu yang dipelajari. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. 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 Semuanya sudah paham? Sudah. 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 Oke, hari ini kita hanya berpaksa materi, ya. Ibu, berarti hari ini tidak mengerjakan apa-apa, gitu? Ya, hari Rabu, kalau ada Zoom, berarti tidak ada mengerjakan LK. Kita mengerjakan LK-nya hari Kamis, ya. Besok baru mengerjakan LK. Sekarang Bu Afifah yang tanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo, kita hari ini belajar tentang apa? Tawaduk, mohon pertolongan, mohon pertolongan. Tawaduk, mohon pertolongan. Ya, mohon pertolongan. Hari ini kita belajar tentang perilaku atau ahlak tertutupi. Tentang sikap tawaduk, ikhlas, dan memohon pertolongan. Ya, tawaduk artinya rendah hati. Ya, rendah hati. Ya, ada di Al-Quran surat Al-Furqan ayat 60. Nah, rendah hati merupakan ciri-ciri dari hamba Allah yang maha pengasih atau disebut Ibadul Rahman. Nah, contoh dari sikap rendah hati. Yang pertama, berbicara dengan bahasa yang yang kedua, sederhana dalam berpakaian. Yang ketiga, selalu mengantri. Yang keempat, menghormati orang tua. Yang kelima, tidak memilih jurutuman. Dan yang keenam, selalu tersenyum dan mengucapkan sah. Yang ketiga, kita belajar tentang sifat ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih hati atau hulus hati. Ya, orang yang ikhlas beribadanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya mengharapkan ridho Allah. Tidak mengharapkan pujian dari malik. Ada di surat azumar. Ya, betul. Ada di surat azumar. Ayat sebeh. Klas. Contoh sikap ikhlas. Ya, ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam mengerjakan tugas. Ikhlas dalam memberikan pertolongan. Yang terakhir, yaitu kita belajar memohon pertolongan. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Allah akan mengabulkan doa hamba. Al-Quran surat al-Baqarah ayat 186. Contoh dari memohon pertolongan. Berdoa setelah sholat. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang terakhir, berdoa sebelum dan sesudah tidur. Oke, itu ya yang kita pelajari hari ini. Kalau masih ada yang belum mengerti, boleh nanti tanya langsung ke Bu Fifah ya. Lewat WhatsApp. Ibu. Ibu ini nge-chat mulu. Enggak pada mau dengerin, diem. Oke. Iya, Bu. Tadi, Bu. Berisik banget. Ya, ada masih yang paling ini. Oke, yang nge-chat terus nilainya. Gua Fifah kurangin ya. Iya, Bu. Perjanjiannya tadi apa? Sebelum dimulai. Lama dijelaskan. Udah dikasih tahu sama Sita sama Nabila, tapi enggak didengerin. Ya, berarti yang tidak mendengarkan. Ada, Pepe. Oke, berarti untuk minggu depan, kalau Zoom lagi, yang masih nge-chat, yang masih coret-coret, nanti gantian. Dia yang suruh ngejelasin materinya. Oke? Perjanjiannya ya. Oke. Ya, yang masih nyoret-nyoret. Ketik-ketik di chat. Nih, Damar. Berarti minggu depan nanti yang menjelaskan, Mate. Damar, barusan nyoret-nyoret. Udah Bu. Biba catat ya. Yang nyoret-nyoret, yang kirim-kirim ketik-ketik sesuatu di kolom chat. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, saat Zoom, dia yang menjelaskan. Laskan. Iya, kan kita sudah perjanjian di awal. Ketika materi, matikan mikrofon dan tidak mengetik di kolom komentar. Ya, oke. Sampai di sini dulu ya. Penjelasannya untuk bab 8. Insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, untuk hari ini hanya menjelaskan materi. Ya, tidak ada latihan LK. Besok baru mengerjakan. Jadi, besok kan ngerjainnya, Bu. Ya, besok mengerjakan LK-nya. Hari ini hanya menjelaskan materi. Ibu, besok nge-Zoom. Ibu, besok nge-Zoom nggak? Nggak, Zoom-nya hanya di hari Rabu ya. Dan ada jadwalnya, dua minggu sekali. Karena kan gantian dengan kelas yang lain. Ya. Oke. Ya, jadi saat Zoom, kita hanya ada waktu 30 menit. Nah, jadi selama 30 menit ini, teman-teman memperhatikan materi yang sudah selesai. Baik. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh bertanya. Sampai di sini. Terakhir, sebelum ditutup. Ada yang ingin ditanyakan, tidak? Tidak. 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 Tidak mengerti semuanya, ya. Udah 28 menit, Bu. Langsung doa. Oke, iya. Karena waktunya sudah habis. Ya. Sebelum kita akhiri, langkah baiknya, kita mengucapkan Hamdallah. Alhamdulillah. Amin. Ya, kita istighfar tiga kali. Astagfirullah. 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 Assalamualaikum. 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 Ya. Dan terakhir, membaca doa. Kafalan. Ya, doa sesudah belajar. Yuk. Sikap berdoa. Assalamualaikum. Ya. Al-Fatihah 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 Sama-sama Terima kasih Bu Terima kasih Bu Sama-sama Waalaikumsalam Sama-sama 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 Sama-sama